Surya Dharma Ali memutuskan walkout atau meninggalkan ruang rapat pimpinan DPP P3 selasa malam. Aksi itu diambil Surya Dharma Ali karena tidak terima dirinya dipaksa mundur dari jabatan Ketua Umum. Awalnya agenda rapat pimpinan DPP P3 membahas jadwal muktamar ke delapan partai persatuan pembangunan. Namun justru membahas agar Ketua Umum mereka mundur dari jabatannya. Karena merasa ada upaya menggulingkan dirinya, Surya Dharma Ali pun memilih tidak mengikuti rapat hingga selesai. Itu komplotan sejak bulan Januari yang lalu, ke-26 DPP. Ya, begitu ya. DPP seperti itu gimana Pak? Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Ya, jadi rapat pada malam hingga pagi hari ini adalah rapat DPP yang paling tidak sehat. Paling tidak sehat itu karena ada rapat di dalam rapat atau ada rapat sebelum rapat. Nah, rapat sebelum rapat itu sudah mengambil keputusan yang keputusan itu dipaksakan. Perlu diketahui bahwa saya selaku Ketua Umum adalah sebagai satu-satunya orang yang dipilih oleh muktamar. Saya adalah orang yang diberikan mandat oleh muktamar. Jadi, bukan sekjen, bukan wakil ketua umum, bukan para ketua-ketua. Mereka adalah orang-orang yang saya angkat. Pada malam hari ini, mereka sedang berupaya memberhentikan saya. Jadi, logikanya diperlukan.